So teman-teman, jalanin aja hidup dengan bahagia, dengan penuh kesyukuran, jangan kelewat banyak takut. Innalloha ma'ana, sungguh Allah ada selalu beserta dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skills School. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita sapa dulu yuk, Ustadz kita. Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Sehat, berkah, bahagia ya, insyaAllah amin. Alhamdulillahirrobbilalamin. Ustadz, kita ini di Smart Skills School kan selalu mencoba untuk berpikir positif selalu. Supaya hidup kita juga di jalur yang baik, berkah, bahagia. Nah, tolong Ustadz kasih tahu juga ajarkan itu mengenai apa efeknya RG negatif terhadap tubuh, terhadap kehidupan kita, Ustadz. Ya, waktu itu pernah kita bahaskan bahwa kita ini ada dua unsur, ada unsur ruhania, ada unsur batinia. Tentu karena dia di dalam satu tubuh yang sama, maka dia sangat saling mempengaruhi satu sama lainnya. Saya mau cerita dikit pengalaman pribadi nih, waktu kemarin kena COVID, tanggal 3 Juli, bener-bener ya. Begitu hasilnya positif, it's really battle of mind. Itu benar-benar pertarungan di kepala, pertarungan pikiran. Antara rasa takut, seakan-akan COVID itu akan berujung pada misalnya kematian atau keadaan sakit yang sangat parah. Atau COVID ini kita anggap yaudahlah, ini takdir dari Allah kemarin-kemarin sehat, pernah sakit, sembuh lagi, bener gak? Ini yang kita sebut sebagai battle of mind sebetulnya, pertarungan pemikiran kita. Kalau kita bisa melewati ini, memenangkan pertarungan pemikiran ini, lalu kita merasa yakin bahwa ini semua ada yang ngatur. Kita kan udah dari kecil sampai gede gini kan berapa kali sakit, berapa kali juga sembuh, bener gak? Kalau kita faham akan pemahaman seperti itu, bahwa ini semua diatur oleh Allah, maka insya Allah kita akan merasa COVID ini is another disease. Ini adalah penyakit berikutnya yang akan kita hadapi, sebagaimana kita pernah dulu menghadapi penyakit-penyakit yang lalu. Is your set, done, done, bener gak? Lebih gampang kita omongin dibandingin yang kita lakuin, bener gak sih? Itu sebabnya dalam Islam ada sebuah ayat yang sangat terkenal. Ketika kita lagi down, ketika kita lagi jatuh, bener gak? Kita emang butuh dukungan dari orang-orang sekeliling kita. Jangan malah nakut-nakutin lah bahwa yang sakit COVID, ada yang meninggal, ini segala macam. Jangan, malah kita kasih penguatan kepada mereka. Wata wassobil haq, wata wassobil sober. Sober ini kan berasal dari namanya Allah al-sobri. Nah, di situ al-sobur ini kita akan mendapatkan dan memahami bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Sehingga kita dapat menjalani hal-hal tersebut dengan penuh yakinan. Insya Allah, innu loha ma'ana. Ya, misalnya kita di zamannya Rasulullah s.a.w. ini kalau kita ingat kisah hijrahnya Rasulullah s.a.w. bersama Sayyidina Abu Bakar Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah. Kemudian Rasulullah s.a.w. berserta Abu Bakar Rasulullah s.a.w. sempat bersembunyi di sebuah gua waktu itu. Dikejar-kejar oleh orang kafir Quraish Mekah. Sehingga waktu itu sebetulnya sudah sangat mengerikan karena posisi antara orang kafir Quraish yang mengejar-ngejar itu dengan Rasulullah s.a.w. dan Sayyidina Abu Bakar itu sudah sangat dekat sebetulnya. Tapi Allah masih melindungi Rasulullah s.a.w. dengan Abu Bakar Rasulullah s.a.w. dan Abu Bakar Rasulullah s.a.w. ketika itu sebagai manusia biasa Abu Bakar Rasulullah s.a.w. khawatir. Ini battle of mind, benar gak? Terjadi pertarungan pemikiran, pertarungan pikiran di alam pemikirannya Sayyidina Abu Bakar Rasulullah s.a.w. bagaimana kalau ketahuan? Bagaimana dengan nasib umat Islam berikutnya kalau beliau berdua ditangkap oleh kafir Quraish dan sebagainya? Pada saat itulah Rasulullah s.a.w. Watawassobil haq, watawassobil sobar. Pada saat itulah Rasulullah s.a.w. mengingatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq r.a.w. Walatahinu, walatahzanu, innuallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut. Allah beserta kita. Ini modal paling penting dalam kita menghadapi hidup. Begitu juga dalam kita menghadapi bisnis. Biasa dalam bisnis kayak begitu, benar gak? Kadang-kadang kita rugi. Kadang-kadang kita dikecewakan. Kadang-kadang kita udah kerjain semua kerjaan tapi gak dibayar-bayar, benar gak? Gak usah khawatir. Walatahinu, walatahzanu, innuallaha ma'ana. Sungguh kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Karena Allah ada beserta kita. Bukankah kita selalu didampingi oleh dua orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah di kiri dan kanan kita untuk menampingi kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Takut apa lagi, men? Lagi tanya kalau jalan ada polisi atau ada tentara yang jagain kita kiri kanan rasanya aman. Benar gak? Presiden, wapres, ada pas pampret yang jagain, benar gak? Lah ini yang jagain kita, malaikat, men, dua, kiri kanan. Yang dia pasti takut juga. Come on, deh. Back to you, Fit. Oke. Nah. Kadang kita mengalami ujian-ujian dan ujian lagi dan ujian lagi. Itu bagaimana, Ustadz, supaya kita memahami maksud dari ujian ini, Ustadz? Ujian itu sebetulnya adalah persiapan. Allah lagi mempersiapkan diri kita untuk menghadapi sesuatu yang lebih baik. Allah lagi mempersiapkan kita kayak orang mau ikut training loh, mau ikut lomba lari, mau ikut main pertandingan sepak bola, turnamen. Kan mesti ada persiapan. Cobaan-cobaan itu adalah training, persiapan yang disiapkan oleh Allah agar kita siap. Sekarang kita mungkin lagi kesulitan ekonomi, iya. Kalau sekarang tiba-tiba dikasih kaya raya, emang kita siap? Belum tentu, men. Kekayaan yang datang tidak tepat pada saatnya. Bisa membuat musibah buat kita, bener gak? Kita biasa hidup, biasa-biasa begini, kaya raya, enggak karuan, bingung kita mau diapain itu duit, bener gak? Bisa-bisa kita pakai untuk maksiat segala macam, bener gak? Nah, inilah kita harus melihat bahwa cobaan itu adalah suatu proses persiapan oleh Allah untuk menghadapi masa depan yang insya Allah ditakdirkan Allah lebih baik. Kita ini takut itu muncul karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi pada takdir kita di masa depan. Seandainya aja Sayinah Abu Bakar Siddiq Raudi Allahan waktu itu, tahu bahwa akhirnya mereka gak bakal ketahuan oleh Kabir Quraish, kan gak khawatir. Tenang-tenang aja udah tahu ujungnya kayak apa, endgamenya kayak apa. Nah, kita kan belum tahu, bener gak? Kekhawatiran kita, ketidaktahuan kita akan masa depan itulah yang menimbulkan ketakutan. Ketakutan akan ketidaktahuan masa depan ini, inilah yang kita tutup dengan perasaan, dengan rasa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Let Allah do the rest. Ketakutan akan masa depan ini sebenarnya membuat kita lebih terpuruk, lebih sulit menghadapi, menjalani proses hidup kita ini. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah selalu bersama kita, insya Allah rasa takut itu bisa kita atasi, karena kita tahu ada yang maha penolong, maha pelindung, maha pengatur segala sesuatunya, yaitu Allah. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ma'asjala makarim. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih.